Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesempatan untuk berkumpul di channel ini. Semoga kita semua senantiasa dalam melindungan dan rahmatnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyaksikan sebuah kisah inspiratif tentang seorang bule Slovakia yang memutuskan menjadi mu'alaf di Masjid Agung Praia. Momen penuh berkah ini disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Nursia. Kisah ini penuh dengan hikmah dan pelajaran berharga bagi kita semua. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, perjalanan menuju hidayah Allah SWT seringkali datang dengan cara-cara yang tidak terduga. Dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana seorang bule dari Slovakia menemukan kebenaran dalam Islam dan kemudian ia mengucapkan syahadat di Masjid Agung Praia. Peristiwa yang disaksikan oleh Wakil Bupati Nursia ini menunjukkan betapa Islam adalah agama rahmatan lil'alamin yang mampu menarik hati setiap insan yang mencari kebenaran. Mari kita simak bersama-sama kisah inspiratif ini. Judul Bule Slovakia Mu'alaf di Masjid Agung Praia Ucap syahadat disaksikan wabub Nursia Bule Slovakia Juraj Ilavski resmi memeluk agama Islam di Masjid Agung Praia Lombok Tengah pada Kamis tanggal 27 Juni 2024 Prosesi mu'alaf Juraj Ilavski yang berganti nama menjadi Muhammad Musa ini dipandu TGH Khairu Roshid dan disaksikan Wakil Bupati Lombok Tengah H.M. Nursia dan seluruh jamaah Awalnya Juraj Ilavski tampak agak gugup walaupun akhirnya dia tuntas mengucapkan dua kalimat syahadat Dia awalnya tertarik dengan Islam saat melakukan penelitian di Kabupaten Lombok Tengah sejak Januari 2024 Saya tertarik dengan Islam Saya melihat kedamaian di tengah proses ibadah yang dilakukan umat muslim kata Juraj Ilavski saat ditemui di Masjid Agung Praia Ia menjelaskan sebelum memeluk agama Islam dirinya merupakan penganut Katolik Bahkan ia pernah menjadi ateis dan tidak pernah mempercayai adanya Tuhan Hampir setiap waktu sholat tiba saya selalu datang ke tempat ini ke Masjid Agung ini Dari sini saya memantapkan diri untuk masuk Islam dan ingin belajar lebih banyak tentang Islam Lanjut terangnya Selama di Lombok Tengah ia mengaku tinggal di salah satu kos-kosan di Kelurahan Semayan Kejamatan Praia Lombok Tengah Di samping menjalani tugasnya sebagai seorang mahasiswa dia aktif membaca mushaf untuk mempermudahnya memaknai kandungan Al-Quran Awalnya saya bingung mau memulainya dari mana sampai akhirnya saya dituntun menemui salah satu tokoh agama untuk membimbing saya melafatkan dua kalimat syahadat jelasnya Sementara itu Nursiah mengaku kagum dengan hajatan Muhammad Musa yang ingin masuk Islam Menurutnya kesan yang penuh makna tentang Islam memuluskan niatnya untuk menjadi mu'alaf Semoga dengan masuknya menjadi umat Muslim dia bisa menjadi hamba yang taat serta bisa menjalankan syariat-syariat Islam lainnya tegasnya Ia memilih nama Muhammad Musa sebagai nama yang baru Kami berharap nama ini bisa menjadi nama yang baik bagi kehidupannya hingga kelak sambungnya Selanjutnya Muhammad dianjurkan untuk berkhitan dan mensucikan diri sesuai ajaran Islam Nanti proses hitan bisa dilakukan di puskesmas terdekat Begitu juga dengan syarat-syarat dan ketentuan Islam lainnya pungkasnya Itulah kisah mu'alaf bule Slovakia yang tiba di Indonesia dengan status mahasiswa untuk mempelajari makna dan kandungan isi Al-Quran dan hingga dia putuskan untuk menjadi mu'alaf Dari kisah bule Slovakia yang menjadi mu'alaf di Masjid Agung Praya ini kita bisa mengambil beberapa hikmah yang sangat berharga Yang pertama Hidayah Allah SWT bisa datang kepada siapa saja dimana saja dan kapan saja Yang kedua pentingnya keikhlasan dalam mencari kebenaran Seperti yang dilakukan oleh bule Slovakia ini Yang ketiga Betapa indahnya Islam yang mengejarkan kita untuk menerima dan merangkul saudara-saudara baru kita dengan penuh kasih sayang dan kebersamaan Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus memperkuat iman dan ukuah Islamiah kita Demikianlah kisah inspiratif tentang bule Slovakia yang menjadi mu'alaf di Masjid Agung Praya Mengucapkan syahadat yang disaksikan oleh Wakil Bupati Narsya Semoga cerita ini membawa banyak hikmah dan inspirasi bagi kita semua Jangan lupa untuk like, share dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya di channel ini Terima kasih telah menyaksikan video ini Akhirul kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton